Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan jadi ini part 2 nya dari pertemuan sebelumnya ya sebelumnya kita udah pernah membahas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang ada di akar, di batang dan juga di daun, tapi belum spesifik, jadi sekarang akan dijelaskan lebih jauh sedikit nah yang pertama jaringan pada akar kita udah tau kemarin kalau jaringan pada akar itu kalau untuk akar dikotil dan monokotil berbeda ya, ini adalah jaringan pada akar bentuknya seperti ini, maksudnya bentuknya yang beda, tapi jaringannya sama ini untuk bentuk pada akar monokotil dan ini yang bentuk pada akar dikotil kemudian, ini kan ada banyak nih bagiannya, ada epidermis kortex, endodermis kemudian ada perisikel inti, lalu ada flum dan silem, juga ada rambut akar dan disini ada stelae nah, yang menjadi jaringan pada akar itu yang mana sih apakah semua ini jaringan pada akar atau hanya beberapa atau ada yang bahkan nggak ada disini nah yang pertama jaringan pada akar itu ada epidermis epidermis ini fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan yang berada di bawahnya coba kita lihat ya epidermis itu adalah kulit terluar setelah rambut akar nah, epidermis pada akar ini bisa berubah bisa terus berkembang ya bisa terus tumbuh dan ada yang jadi rambut akar gitu lalu, di epidermis ini dia memiliki sifat yang namanya semi-permeable yaitu sifat yang membuat dia itu bisa menyerap beberapa zat tertentu yang dibutuhkan oleh tumbuhan tapi zat yang tidak dibutuhkan itu tidak akan terserap yang dibutuhkan apa sih oleh tumbuhan yaitu adalah air dan mineral jadi zat-zat tersebut bisa tembus bisa melalui sel-sel epidermis tapi selain itu nggak bisa gitu nah, kemudian setelah epidermis ada yang namanya kortex kortex ini berfungsi sebagai daerah penyimpan cadangan makanan khususnya untuk tumbuh-tumbuhan yang punya cadangan makanannya di akar ya, jadi kalau dia buahnya ada di akar biasanya kortexnya ini menyimpan cadangan makanan yang sangat banyak nah, kemudian si kortex ini memiliki sel-sel yang terus mengalami penebalan nah, dia ini kortex itu yang mana sih? nah, kortex itu kan yang ini jadi dia ini bisa menebal nah, kemudian kalau dia sudah menebal berarti makin tebal dia itu menebal gimana ya? makin dia tebal berarti cadangan makanannya makin banyak gitu karena dia menyimpan cadangan makanan kalau makin banyak berarti makin tebal gitu ini untuk di akar ya ini bukan batang ingat ini akar monokotil ini akar dikotil yang ketiga endodermis endodermis itu adalah pemisah antara kortex dan silinder pusat endodermis mana dia? ini endodermis ada di sini nah jadi kalau epidermis itu kulit luar endodermis endo itu artinya dalam kulit dalam jadi di sini di akar itu ada dua silinder silinder yang luar ini silinder kortex dan silinder yang dalam itu yang sebelah sini nah ini dilindungi oleh endodermis kalau silinder luar itu dilindungi oleh epidermis gitu ya ini silinder dalamnya dilindungi oleh endodermis silinder luarnya dilindungi oleh epidermis gitu jadi dia pemisahnya supaya si kortex ini gak masuk ke dalam jadi kortex itu kan cadangan makanannya tetap pada tempatnya gitu lalu yang keempat ada stele bagian silinder terdalam akar nah ini stele nih bagian terdalamnya jadi dia ini yang ada di dalam endodermis nah stele itu isinya ada silem ada flum ini jaringan pengangkut meskipun pengangkut itu juga jaringan tapi silem flum ini bekerjanya nanti maksimalnya itu di daun makanya dia bukan termasuk jaringan pada akar gitu jadi jaringan pada akar itu ada empat ada epidermis kortex endodermis dan stele gitu ya oke berikutnya jaringan pada batang nah batang ini sama akar bentuknya agak mirip kan ya bedanya di satu hal yang paling jelas yaitu kalau di akar ada rambutnya jadi disini ada rambutnya itu akar kalau gak ada berarti kayak gini batang ya jangan sampai ketukar nah terus kalau di batang apa aja sih jaringannya yang pertama sama seperti akar ada epidermis kulit terluar yang melindungi jaringan yang berada di bawahnya nih epidermisnya yang paling luar ini adalah jaringan batang dikotil yang ini batang monokotil ini dikotil ini monokotil ya lalu yang kedua ada kortex sama ini juga daerah penyimpanan makanan jadi makca dengan makanannya bisa disimpan di kortex akar bisa disimpan di kortex batang nah untuk batang yang dikotil kortexnya ada disini sama seperti mirip ya mirip seperti akar kalau di monokotil ini kortexnya dimana-mana ya jadi beda nih kalau batang dikotil itu mirip dengan akar kalau monokotil ini beda lalu yang ketiga ada stele bagian silinder dalam akar jadi ini tersusun dari jaringan pengakut silem dan flum juga nah ini stele-nya menyebar juga beda ini kalau ini stele-nya yang ini jadi disini di luar ini stele namanya gitu ada silem silem itu yang di dalam ini kambium ya ini kambium silem itu yang ada di dalamnya flum yang ada di luar silem yang ada di dalam kambium di tengah flum yang ada di luar kambium tapi ini di luarnya namanya stele jadi stele terdiri dari silem flum dan kambium dan juga di tengahnya gitu nah apa sih bedanya jaringan pada monokotil dan dikotil ini perbedaannya kalau di monokotil silem dan flum tidak ada kambium kita lihat ya ini silem dan flum ini silem dan flum silem yang warnanya kuning kuning silem yang namanya oren kuning keemasan ini yang flum yang agak pucat silem yang warnanya agak terang flum yang agak pucat tapi mereka tidak dipisahkan oleh kambium sedangkan untuk batang di kotil silem dan flum dipisahkan oleh kambium silem di dalam kambium flum di luar kambium gitu kan lalu pada monokotil susunan berkas pengangkutnya tersebar atau tidak teratur berkas pengangkut itu adalah silem dan flum di monokotil silem dan flumnya itu ada dimana-mana ini silem flum silem flum nih tersebar tapi kalau di kotil silem dan flumnya itu melingkar atau kosentris jadi ini silem flum melingkar nah melingkar gitu jadi dia bentuknya kosentris terus di monokotil stelenya itu tidak terlihat jelas dan seolah-olah menyatu dengan kortex nah betul kan tadi stelenya itu kan stelenya kan harusnya muter biasanya ya yang tadi yang di akar itu muter tapi disini karena silem dan flumnya itu menyebar ya pasti stelenya itu termasuk seperti kortex seolah-olah gitu lalu kalau di di kotil stelenya terlihat jelas karena disinilah stelenya yang termasuk silem, flum dan juga kambium di monokotil itu tidak terdapat empulur karena dia tidak punya kambium empulur itu ada di dalam kambium yang tengah kalau di di kotil terdapat empulur pada bagian pusat stelenya yang ini yang di tengah di dalamnya di dalam kambium setelah silem itu adalah empulur jadi kalau di luar namanya kortex di dalam namanya empulur yang hijau ini ya gitu itu jaringan pada batang lalu selanjutnya jaringan pada daun nah sebelumnya kita sudah melihat gambar ini jaringan pada daun itu ada disini ada banyak ada epidermis ada silem flum kemudian ada jaringan mesofil nah sebenarnya apa saja yang termasuk jaringan pada daun yang pertama yaitu jaringan epidermis sama seperti akar dan juga batang selalu ada jaringan epidermis yang fungsinya itu melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya jadi epidermis itu pasti yang paling luar dan kalau di daun dia dilindungi oleh kutikula nah kutikula ini yang seperti zat lilin supaya tidak sembarang zat itu masuk bisa masuk ke dalam daun jadi dilindungi oleh lapisan kutikula lalu yang kedua mesofil mesofil ini tempat terjadinya fotosintesis tapi tidak semuanya jaringan mesofil itu termasuk ke dalam jaringan palisade dimana dia ada jaringan tiang atau palisade salah saya ngomongnya parenkim maksudnya jaringan mesofil ini masuk ke dalam jaringan parenkim dimana parenkimnya itu ada parenkim palisade atau jaringan tiang lalu ada parenkim spons atau jaringan bunga karang gitu jadi parenkim palisade ini yang tempat terjadinya fotosintesis karena dia mengandung banyak klorofil banyak zat hijau daun yang kita tahu bahwa klorofil itu berfungsi untuk membantu proses fotosintesis sedangkan kalau dilihat disini bunga karang itu sebenarnya warnanya hijau juga cuma tidak sebanyak palisade tidak sebanyak palisade si klorofilnya itu bunga karang ini lebih sedikit jadi biasanya dia beberapa melakukan fotosintesis tapi beberapa lagi menyimpan sementara cadangan makanan gitu disimpan sementara kemudian nanti diangkut melalui jaringan pengangkut jadi ada tiga pengangkutnya itu berfungsi sebagai alat transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis yaitu ada silem dan flum silem ini berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun flum berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh ke tempat dimana dia menyimpan cadangan makanan ya di kortex tadi ya jadi disini di daun itu ada tiga jaringan utamanya ada epidermis ada mesofil yang terdiri dari jaringan tiang dan bunga karang atau palisade dan juga sponge lalu ada jaringan pengangkut yang terdiri dari silem dan flum jadi ada tiga itu dia jaringan-jaringan pada tumbuhan ada di akar batang dan juga daun seperti itu nah semoga ilmu kita hari ini bermanfaat tetap semangat belajar jaga kesehatan semoga UTS-nya lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati